Baik, terima kasih teman-teman, pertama-tama saya ucapan terima kasih buat teman-teman dari Ajar yang sudah mengundang saya untuk kita, apa ya, judulnya sih Keynote Speech tapi karena saya biasanya ngajar jadi saya nyiapin satu materi tapi kan niat tadi sedikit protes lo kan mestinya Keynote Speech bukan ngajar, ya oke deh, kalau gitu dengan resiko sedikit ngelantur gitu ya jadi, oke, teman-teman sekalian saya diminta untuk bicara soal demokrasi dan hak asasi civil society, demokrasi civil society dan hak asasi manusia dalam perspektif lintas generasi lintas generasi itu artinya, dengan itu si Tuan Rumah meminta saya sebagai orang dari generasi masa lalu untuk memandang persoalan demokrasi HAM yang dialami oleh generasi masakin jadi, kira-kira lintas generasi itu ini satu metode yang dipakai di beberapa tempat keperluan untuk narasi lintas generasi ya kan, misalnya di UI, di Asia Research Center itu juga metode ini dipakai untuk bagaimana memahami persoalan-persoalan demokrasi tapi juga dengan bersumber dari aktor-aktor yang terlibat dari masa lalu dulu sebelum ini di CSIS pernah ada program menulis kembali sejarah Orde Baru dengan maksud untuk ya kalau kita mau beralih dari Orde Baru apa yang mesti kita pahami dari Orde Baru sehingga betul-betul peralihan itu bisa terjadi mulai dari sistem politik, nilai-nilainya kelembagaannya, apa yang bisa diperbarui di masa kini oleh generasi yang lebih baru itu maksudnya lintas generasi apalagi dalam konteks nah dalam konteks dimana ada banyak agenda-agenda transisi politik dan keadilan transisional itu masih menjadi hutang yang sangat besar hingga sekarang nah saya akan mulai saya nyiapin macam-macam begini tapi ini saya tahan begini saya akan mulai dari apa yang disinggung pada bagian awal tentang KPP HAM yang dibikin oleh pemerintah itu apa istilahnya itu? launching itu kick off judulnya mengapa? kita mulai dari pertanyaan ini mengapa sikap atau respon dari civil society terhadap program semacam itu KPP HAM itu inisiatif lain termasuk ide-ide di belakangnya itu apa retorika non-judicial retorika pendekatan judicial di dalam konteks sekarang itu itu diterima secara buat civil society itu menurut saya diterima dalam apa ya ketidakpastian lah ada semacam keraguan di satu sisi ada semacam sorry ada semacam kesangsian bahwa mekanisme-mekanisme seperti ini kok ya hanya sekedar memenuhi tenggat proyek tapi di satu sisi di sisi yang lain ada korban ada kelompok-kelompok lain yang juga merasa memerlukan yang mau gak mau mesti bersepakat dengan kebijakan semacam ini jadi di satu sisi civil society mengetahui bahwa kebijakan ini dibikin tidak dengan secara sungguh-sungguh tidak memenuhi kriteria-kriteria keadilan transisional yang yang apa yang mengutamakan korban katakan langit gitu tetapi pada saat yang sama dengan rasa getir gitu mau gak mau itu mesti kalau bukan di di akomodasi lah oleh civil society itu di akomodasi itu maksudnya ada sebagian yang diterima ada sebagian yang dipertanyakan nah tapi yang jadi pertanyaan buat kita adalah kenapa situasi semacam ini muncul gitu nah ada beberapa ada beberapa analisis yang bisa kita pakai gitu untuk menjawab pertanyaan ini pertama saya kira memang ini ada satu buku yang sudah menulis bahwa politik memori itu dia sudah bergeser gitu politik memori itu dia sudah dipakai sebagai fashion dari rezim-rezim politik demokratik yang muncul di era tahun 2000-an ini gitu jadi ada banyak setelah era demokratisasi gelombang ketiga itu tahun 90-an akhir dan rezim-rezim demokratik baru itu muncul gitu kecenderungan untuk menggunakan model Afrika Selatan Chile Argentina itu juga itu berkembang di negara-negara demokrasi yang kemudian juga muncul untuk mengatasi personil-personil hak asasi manusia di tempat mereka tapi dengan cara yang berbeda-beda dan dengan frame yang sudah yang sama sekali sudah berbeda kalau nah disini kita penting untuk menyebut momentum kalau di Afrika Selatan pada tahun ketika mereka pertama kali keluar dari apartheid di Argentina di Chile ketika rezim Pinochet di 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 Indonesia ketika sewaktu jatuh transitional justice itu memang masih itu merupakan gelombang sebagai satu sarana yang apa satu paket di dalam proses konsolidasi demokrasinya nah karena dia di dalam gelombang yang satu paket dengan konsolidasi demokrasinya maka dia masih mendapatkan dukungan yang kokoh dari civil society pada saat yang sama rezim politik yang baru terbentuk itu juga masih belum terlalu kuat dengan itu kemungkinan untuk mendesakkan nilai-nilai baru yang lebih kosmopolitan dalam soal hak asasi manusia dalam demokrasi dalam ya termasuk juga dalam memberikan kerangka penyelesaian pelanggan hak asasi manusia masa lalu itu itu masih bisa muncul dengan lebih kuat gitu nah tetapi begitu masa itu lewat ketika momentumnya sudah lepas maka ide-ide transitional justice itu dia berubah dari yang semula berbasis pada kekuatan society berbasis pada kekuatan korban dia bergeser dia diambil offer diambil offer basisnya menjadi kebijakan negara nah itu yang pertama ya jadi ketika dia menjadi diambil menjadi kebijakan negara maka negaralah yang kemudian menjadi penentu untuk ini arahnya mau dibawa kemana gitu nah kenapa negara menjadi lebih dominan disini ada satu proses sosial panjang yang menyertainya yang pertama apa yang pertama adalah tire of truth di kalangan para korban sendiri misalnya tire of justice korban sudah ketika korban terus-terus mencari dia kan mengalami kelelahan dia mengalami juga kepenatang gitu energinya berkurang ada yang sudah semakin rentak ada yang sudah meninggal gitu itu yang pertama tire of justice tire of truth yang kedua dalam konteks Indonesia kita memasuki satu kondisi dimana civil society itu dalam perkembangannya dia terutama dalam 10 paling tidak dalam 10 tahun terakhir mengalami polarisasi yang kuat ya mengalami polarisasi yang cukup kuat dan sebagian besar civil society ada dalam dalam satu periode sebagian besar civil society itu kemudian juga terserap dalam bentuk-bentuk kooptasi dan akomodasi di dalam negara sendiri gitu ini yang mengakibat nah inilah yang kedua yang mengakibatkan kebijakan tentang transitional justice itu di satu sisi dia pada saat pada satu sisi dia dipegang kendalinya oleh negara di sisi pada saat di sisi yang lain gitu drive-nya yang semula itu dipegang yang semula itu ada pada korban dia bergeser karena ada kelemahan-kelemahan dalam civil society-nya itu sendiri ini yang mengakibatkan inilah kira-kira gitu yang mengakibatkan sikap yang serba apa yang canggung ketika kita menghadapi kebijakan seperti TPPH yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi jadi secara jadi di satu sisi kita mengerti bahwa ada ideal-ideal yang sama sekali dilanggar di situ tapi pada saat yang sama kelemahan-kelemahan dalam civil society sendiri itu memang mengharuskan civil society untuk memegang satu taktik gitu ya memegang satu taktik yang dimana satu diskursus yang ham yang masih muncul itu itu cukup berharga masih dianggap cukup berharga untuk tetap dipegang sebagai satu modal gitu dipegang sebagai satu investasi awal aja yang semoga di masa depan itu bisa dikembangkan menjadi lebih jauh nah seperti itu ini saya kira apa yang yang bisa kita katakan mengenai apa yang perkembangan yang terjadi belakangan ini gitu jadi betapapun keringnya ide-ide transsional justice jadi sorry ya begini ide kebijakan TPPH macam-macam itu itu kan dibuat sudah tidak lagi berbasis pada pikiran tentang justice tapi dibuat dengan pikiran untuk menyelesaikan satu misi titik jadi sense of justice-nya sudah dilepaskan dari policy itu gitu nah ini ini satu soal gitu ya oke jadi saya memulai dengan sesuatu yang sangat realistik dari apa-apa dari apa yang terjadi ya dalam dengan itu kita bisa melihat warna politik ideologi dari pemerintahan ini dalam melihat hak asasi dan persoalan-persoalan di dalamnya tapi saat yang sama juga dengan itu kita bisa menginterogasi merefleksikan kondisi-kondisi dasar dalam civil society itu sendiri saya tidak mengatakan bahwa civil society Indonesia itu apa kalah atau apa atau apa tetapi kita perlu civil society Indonesia itu perlu untuk menata mengidentifikasi satu pendekatan dan satu model yang mengelibatkan koalisi dan generasi baru di dalam yang memang itu yang memang itu yang dilakukan gitu ya jadi menghadapi regimentasi dan politik of memory yang kendalinya ada dalam negara itu memang gak bisa dilakukan gak bisa dihadapi secara instan gitu modalnya tetap harus dibangunan apa yang dilakukan oleh teman-teman di daerah itu menurut saya dengan memanfaatkan situasi infrastruktur institusi masih ada itu itu yang memang masih perlu dilakukan gitu itu yang pertama teman-teman sekalian komentar saya terhadap persoalan-persoalan TPPH gitu nah yang kedua kita ngomong tentang demokrasi gitu karena dan terutama kalau kita ngomong demokrasi karena teman-teman yang di daerah ini juga ada banyak gitu disini ya yang melakukan banyak kerja maka gak bisa enggak kita mesti ngomong lagi civil society lima tahun lalu lima, enam, tujuh tahun lalu di Indonesia itu kalau ngomong civil society itu kelihatan udah puno karena kita seakan-akan sudah gak butuh konsep itu lagi ya tau setelah era multipartai setelah era apa apalagi banyak orang LHM masuk partai gitu udahlah kayaknya kita gak perlu ngomong gak perlu ngomong civil society donor juga lebih banyak ngasih dana ke negara ketimbang ke organisasi-organisasi akasasi manusia ya kan gitu dan beralih lah ya kan saya masih ingat dulu salah satu argumen dari sebuah donor ke LBH gitu ketika memutuhkan hubungan adalah karena dianggap LBH sudah dianggap tidak dilakukan dalam civil society gitu loh dalam pergolakan civil society ini gitu ya kan maka bisa dibentuk kenapa ada organisasi seperti apa misalnya donor yang semi negara itu di Indonesia kemitraan ya kan ada kemitraan itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya ada satu pandangan global bahwa oke lah dalam satu negara yang sudah mengalami demokratisasi ya toh negara demokratisasi pembangunan demokrasi dan kasusnya itu bisa dilakukan secara bersama-sama kan gitu antara civil society-nya dengan pemerintahnya gitu pandangannya kan semacam itu sehingga global civil society itu mau lebih banyak berinvestasi di situ itu kan satu satu pendekatan yang diperkirakan pada zaman itu ini akan berjalan dalam satu trajektori yang mulus tapi ternyata kan pada perkembangannya Indonesia yang kita lihat sekarang ini apa ini paling tidak 10 tahun ini yang ironisnya ketika 10 tahun lalu begitu banyak orang termasuk civil society percaya bahwa pemerintahan baru yang bisa mengatasi kompetitor yang berasal dari rezim order baru itu itu menang dan sehingga dengan itu otomatis katakanlah gitu demokrasi yang kasasi dan civil society bisa lebih tumbuh ternyata secara ironis kita menyaksikan justru hal yang sebaliknya city space menjadi lebih mengkerut tekanan-tekanan terhadap civil society itu menguat pada saat yang sama civil society yang sudah terkoptasi ke dalam negara itu dia tidak kembali lagi menjadi civil society jadi malah mengurangi kekuatan-kekuatan dalam civil society itu sendiri nah ini yang terjadi justru terjadi selama 10 tahun belakangan ini gitu loh satu satu perkembangan yang ironis gitu nah disini banyak udah banyak pengamat yang mengatakan apa yang disebut dengan kondisi terutama juga diakibatkan oleh polarisasi politik yang diakibatkan oleh pemilu gitu ya nah tetapi kalau menurut saya situasi yang terjadi di belakangan ini tidak lebih buruk dari kondisi civil society di masyarakat baru gitu ya tidak lebih buruk gitu artinya artinya apa yang ingin saya katakan sekalipun civil society di Indonesia itu mengalami penurunan yang luar biasa sebagai akibat dari berbagai macam mekanisme represi yang dikeluarkan oleh negara bukan hanya kalau soal represi secara hukum dia sudah berlangsung tidak hanya di era Jokowi tapi era-era sebelumnya juga misalnya pengaturan tentang di dalam undang-undang ormas ya pembatasan pembatasan terhadap global civil society juga sudah dimulai di era-era sebelumnya tapi memang lebih mengetat di era sekarang gitu ya misalnya pelarangan aturan-aturan terhadap wartawan asing peraturan-peraturan yang lebih ketat untuk mendirikan atau untuk melibatkan orang-orang asing di dalam lembaga-lembaga civil society di Indonesia itu jauh lebih ketat sekarang memang gitu itu terjadi secara lebih keras sensor apa semacam pemeriksaan dari lembaga-lembaga keamanan terhadap donor kemana mereka memberikan dana kemana mereka mesti menyalurkan itu juga kendalinya lebih terjadi di masa sekarang gitu jadi kita justru satu era dimana satu pemimpin sipil satu era dimana satu pemerintahan demokratik yang semula diperkirakan akan lebih banyak mengakomodasi satu kebudayaan hak asasi yang baru justru tidak muncul gitu ya justru ini ironi demokrasi Indonesia dalam 10 tahun belakangan ini apa yang mesti dilakukan banyak orang yang berpikir mendua dalam soal ini pertama yang pertama yang pertama jadi pertanyaan model of engagement kalau gitu civil society dalam berrelasi dengan negara sekarang ini gak mesti seperti apa kan gitu yang menjadi pertanyaan kalau dilihat dengan praktek selama 8 tahun ada begitu banyak aktivis yang terlibat di lembaga-lembaga pemerintahan ya kan apakah model itu masih bisa dilakukan pengalaman itu kayaknya mengajarkan kepada kita bahwa model 8 tahun ini sudah gak bisa dilakukan lagi tapi apakah dengan itu juga artinya sepenuhnya civil society memutuskan hubungan dia dengan pemerintah nah ini belum pernah dipikirkan ada banyak artinya ini mesti jadi agenda untuk dipikirkan bersama-sama oleh civil society model engagement seperti apa gitu yang perlu dibangun di masa depan antara civil society dengan negara gitu ada banyak hal yang perlu dibicarakan di situ saya gak tahu apakah acara-acara seperti apa civil society summit civil society apalah itu banyak itu itu cukup untuk bisa mendiskusikan hal seperti ini atau cuma sekedar rutin-rutin kumpul-kumpul aja gitu ya kan nah kita gak tahu itu tapi satu pembicaraan serius mengenai bagaimana civil society mesti membangun hubungannya dengan kebijakan pemerintah apalagi sudah mengukumilu apakah model lama itu masih bisa dipakai kalau enggak apa yang harus dilakukan gitu bagaimana bisa tetap menentukan tapi tanpa dikooptasi itu kan satu pertanyaan yang besar gitu nah yang nomor dua adalah yang sudah pasti kita melihat sekarang bukti-bukti empirik dalam perkembangan demokrasi dan civil society di Indonesia siapa aktor-aktor baru dalam civil society ini yang memang secara kokoh gitu bertahan dan berhasil mereproduksi dirinya gitu nah kalau dari setidak-tidaknya mulai dari gejayan gerakan gejayan satu gejayan dua omnibus law apa safe KPK macam-macam itu nah itu kan bukti yang kita pakai dalam tiga perkembangan dalam tiga tahun belakangan untuk melihat siapa aktor-aktor dalam civil society di Indonesia yang masih kuat gitu nah ini sementara yang kita lihat dalam arus gerakan besarnya ya kita belum melihat yang di grassroot nah itu kan dari situ kita bisa lihat memang sekalipun di dalam mengalami kondisi-kondisi ditekan civil society di Indonesia itu masih punya kemampuan untuk menunjukkan dirinya mampu mengambil satu sikap dan membangun satu model artikulasi yang cukup bermakna asal dia melibatkan tiga segitiga penting misalnya golden triangle dalam civil society di Indonesia gerakan mahasiswa gerakan CSO dan kaum akademis jadi ya itu menurut saya jadi kalau dalam empat tahun terakhir ini ya ada tiga segitiga emas dalam civil society di Indonesia gerakan mahasiswa CSO dan kaum akademis nah kaum CSO ini dia ada di banyak level ya apakah dia serikat buruh apakah dia LSM-LSM hak asasi manusia apakah dia kelompok petani dan kelompok penggerak lingkungan apakah dia organisasi yang bekerja untuk membangun swadaya ekonomi semua terlibat disitu apakah dia kelompok-kelompok agama yang kedua gerakan mahasiswa dan yang ketiga kaum akademisi jangan ditanya ke saya Pak tapi kan banyak juga Pak misalnya dosen-dosen yang lebih takut karena kebanyakan mereka PNS ya dari zaman order baru juga kayak begitu dari zaman order baru sampai tahun 198 awal 90% dosen Indonesia masih yakin swadaya akan terus berkuasa gitu tapi ya itu gak penting keyakinan konservatif dari mayoritas seperti itu gak terlalu penting selama masih ada kelompok akademisi yang berpikir untuk perubahan di dunia NGO sekarang memang jauh lebih agak sedikit lebih kompleks karena terbagi-bagi dalam isu sektoral dan terbagi-bagi dalam pendekatan politik jujur aja kita katakan ya itu misalnya isu KPK temporary untuk orang NGO-NGO yang pendekatannya pembangunan yang lebih yang mau lebih dekat kepada pemerintah dia gak mau ikut untuk protes sama-sama demonstrasi dalam urusan KPK karena itu barangkali bisa menganggung strategi engagement dia gitu nah itu ada semacam itu tetapi artinya ya itu gak masalah juga atau gerakan itu besar tanpa mereka gitu gerakan itu besar tanpa mereka ya kan nah kita menyaksikan ya kemampuan resiliensi dari civil society Indonesia dalam situasi dimana mereka banyak ditekan dalam situasi dimana mereka mengalami polarisasi itu mereka selalu tumbuh dan sebagai akibat dari aliansi-aliansi mereka dengan gerakan mahasiswa dan kaum akademisi mereka selalu punya kemampuan untuk mereproduksi dirinya kembali nah itu disitu oke gitu nah bagian ketiga saya kira bagian terakhir ya Kania ya moderator ya tentang demokrasi nah ada banyak teman-teman disini tentang demokrasi kalau kita bicara tentang demokrasi di Indonesia ya kan sekarang ini ada orang atau ada satu pandangan yang menekankan pada pendekatan yang sifatnya institusional bahwa demokrasi itu bisa dilihat indikatornya melalui kinerja tiga institusi dasar eksekutif legislatif dan judikatif ya teorinya teori lama teorinya Robert Dow tentang check and balances kan kayak begitu oh kalau apa eksekutif kontrol eksekutif melalui legislatif kuat maka demokrasi bisa terjadi kalau kontrol indikatif terhadap eksekutifnya kuat maka check and balances bisa terjadi gitu ya kan nah kita saksikan sekarang kita tahu pelembagaan demokrasi ini sangat tergantung pada satu hal yang tidak bisa ditafsir oleh teori-teori yang sifatnya normatif yaitu apa yaitu ternyata kesimbangan atau kinerja kelembagaan itu juga sangat tergantung dari state resources ya kan kalau artinya apa dimana sumber negara itu dibagikan gitu loh nah kita tahu paling tidak dalam periode kedua Jokowi itu suatu hal yang paling muskil terjadi yaitu dimana calon presiden dari oposisi itu ikut ke dalam pemerintahan bersama dengan seluruh partai politik sebagian besar partai politik yang ada di dalam kubu oposisi akibatnya apa di legislatif tidak tersedia kontrol yang cukup terhadap eksekutif nah itu yang membuat check and balances itu gak terjadi itu yang pertama kalau kita identifikasi persoalan dalam demokrasi di Indonesia yang kedua demokrasi juga bisa dilihat ada kritik lain tapi demokrasi tidak ditentukan semata-mata oleh institusi-institusi itu demokrasi juga melainkan demokrasi bisa dilihat ditentukan dari bagaimana ekspresi warga negara di dalam politik itu dilakukan dengan kata lain partisipasi politik warga negara itu yang jauh lebih menentukan ketimbang kinerja kelembagaannya nah sekarang kita lihat partisipasi yang muncul mungkin partisipasinya kuat tetapi kira-kira kuat apa enggak ya atau jangan-jangan perasaan kuat itu cuma di kita aja iya kan adalah partisipasi kalau para para normatif nih alih-alih hukum di Indonesia mengatakan dalam banyak pengambilan keputusan di Indonesia sekarang itu tidak terjadi apa yang disebut dengan partisipasi bermakna istilah istilah resmi ini istilah resmi dalam pendekatan-pendekatan politik yang dipakai oleh macam-macam partisipasi bermakna itu enggak ada itu kata-kata istilahnya ya kan ya ya ini satu bukti gitu loh bahwa selain faktor kelembagaan partisipasinya ada tetapi pemerintahnya tidak mungkin karena dia sudah merasa dominan di kelembagaannya ini ya kan maka dia enggak enggak perlu lagi enggak perlu lagi untuk mendapatkan partisipasi yang bermakna itu cukup dengan dia bikin pertemuan dengan dosen-dosen di Bali dikumpulin oh undang-undangnya dibahas di situ dikumpulin oh itu sudah dianggap sebagai indikator bahwa sudah terjadi partisipasi yang bermakna ada banyak kebijakan di Indonesia di era Joko yang dibuat dengan secara kilat gitu loh jadi kalau dia mau dia bisa bikin cepat undang-undang omnibus law undang-undang kesehatan yang baru ya kan dia mau dia bisa determinan kenapa? karena dia menguasai kelembagaannya gitu itu yang nomor satu yang kedua ya dia menguasai alat kontrol gitu gitu nah yang ketiga ya selain itu tadi yang pertama demokrasi kita lihat sebagai kinerja kelembagaan yang kedua demokrasi kita lihat sebagai dinamika dalam partisipasi yang ketiga demokrasi sebagai gerakan sebagai ekspresi di sensus gitu di sensus itu artinya gini kalau semua orang setuju itu namanya bukan demokrasi demokrasi terjadi justru kalau ada orang gak setuju itu yang namanya demokrasi sebagai di sensus gitu jadi mempertahankan ketak setujuan itu sebenarnya adalah tanda dari demokrasi dalam hidup kita ngapain minta sebuah orang setuju kalau kita minta sebuah orang setuju gak ada demokrasi demokrasi itu terjadi justru kalau ada yang gak setuju nah itu yang namanya politik sebagai di sensus demokrasi sebagai di sensus nah di Indonesia sekarang kita lihat boleh gak orang gak setuju orang boleh gak setuju di Indonesia tapi jangan disuarakan kuat-kuat ya kan kita boleh gak setuju selalu yang dipakai contoh Rocky Gerung tuh Rocky ngomong ini boleh tuh Rocky ngomong gitu boleh ya di sensus yang sudah di formalisasi jadi di sensus yang sudah dikasih kanal dikasih contoh cukup dia aja yang boleh kalau yang lain boleh tapi jangan kencang-kencang boleh tapi jangan vulgar tapi jangan vulgar mesti dengan cara-cara Indonesia yang apa sebagai masyarakat yang sopan berpancasila ini gitu boleh kita punya di sensus nah itu balik lagi ke tadi mas nah dengan kata lain kalau kita ngomong tentang demokrasi di Indonesia sekarang sebenarnya kalau menurut saya empat pandet bener yang terjadi sekarang adalah sebenarnya adalah selalu ketegangan antara yang kelembagaan dengan partisipasi nah tapi jangan salah begini ya kita mendukung misalnya artikulasi politik gerakan mahasiswa gerakan civil society kaum akademisi tetapi itu juga dalam model politik sekarang dengan gampang bisa dibelokin melalui apa yang sebut informalisasi politik jadi satu contoh begini satu model politik yang khas era Jokowi yang kuat adalah dia menggunakan apa yang sebut dengan informalisasi politik untuk menekan politik formal misalnya dalam ide tiga periode ya ide tiga periode itu gak pernah dikemukan oleh institusi politik resmi tapi dikemukan oleh entah kelompok A kelompok B kelompok C gitu secara resmi pemerintah selalu mendinai gitu bahwa kami gak pernah setuju tapi di dalam society itu ada kayak begitu-begitu suara-suara kayak begitu relawan A relawan B relawan C gitu nah itu itu yang disebut dalam teori politik sebenarnya dengan ya kalau orang seperti Ward Beren Schott ini yang orang-orang dari Australia dan Belanda ini yang namanya informalisasi dalam politik di Indonesia informalisasi jauh lebih menentukan ketimbang yang formal jadi politik bawah tangan itu jauh lebih efektif dalam menentukan kebijakan ketimbang politik resmi gitu tapi kalau pakai teori politik resmi ini yang disebutkan populisme jadi ada ahli politik orang Itali namanya Nadia Urbinati Nadia Urbinati itu membedakan antara politik kelembagaan dan populis populis adalah penggunaan seluruh kekuatan informal untuk apa ya untuk memengaruhi proses politik nah di Indonesia ini kita kan dulu kita bangga ada banyak ahli-ahli ketika tahun 2014 muncul kelompok-kelompok relawan ada jurnal-jurnal internasional menulis wah ini gejala baru dalam politik Indonesia gitu ya kan ada harapan ini ada gerakan civic yang kuat yang sifatnya voluntary civic movement gitu tetapi dengan peran-peran itu bergeser dan berubah dia berubah menjadi bagian dalam populisme politik yaitu kekuatan politik informal yang dipakai untuk menekan kekuatan politik formal apakah dia menekan partai-partai apakah menekan yang lain gitu itu yang dipakai misalnya ya misalnya dalam isu politik belakangan bagaimana misalnya kelompok relawan berbeda dengan partai-partai politik nah itu itu bagaimana informalisasi atau model partisipasi itu kalau kita dengan hati-hati juga dengan gampang bisa di bisa dibelokin menjadi bagian dari populisme menjadi bagian dari informalisasi politik yang sebenarnya kemanfaatannya pada ujungnya tetap dimanfaatkan oleh elit-elit yang kuat itu nah disini ya kan disinilah makanya at the end menurut saya dalam akhir akhir penyampaian ini saya katakan gitu ya pada akhirnya memang kalau kita bicara demokrasi mau gak mau kita mesti terpaksa kembali pada konsep yang pernah memenangkan demokrasi di Indonesia tahun 98 kita anggap dulu sudah usang ini tetapi mau gak mau ini mesti diundang ulang diundang ulang oleh siapa oleh generasi baru dari situ Indonesia itu siapa aja mereka yang sekarang ada menurut saya dulu LBH dulu LBH ini disebut sebagai lokomotif demokrasi waktu di masanya Boyong Masutian ya kan dulu tahun 90 ini karena judulnya lintas generasi sampai akhir Orde Baru kalau ada kekisuran politik atau ada satu peristiwa atau satu keputusan politik yang kontroversial orang-orang tua itu kumpul di tim buat Ceren Pers Baru Boyong Masutian Almarhum HS Dilon siapa lagi Gunawan Muhammad Ibu Tuti Herati bikin menyampaikan protes dulu ada Bang Ali Sadikin itu warna civil society lama tahun 90an dulu ada Fordem kita gak bisa lagi dulu saya masih berpikir teman-teman orang-orang itu sekarang sebagian masih ada yang hidup tapi kok ketika demokrasi Indonesia mengalami decline yang separah semacam ini kok suara mereka gak ada saya dulu sempat bertanya-tanya tapi sekarang saya pikir itu gak perlu kita tanya lagi karena memang itu generasi itu sudah berlalu sekarang lah generasi yang baru ini yang muncul yang bukan tokoh-tokoh yang lama yang gak dikenal yang sekarang generasi baru juga gak kenal dan saya kira generasi baru punya banyak resource untuk itu mungkin dengan cara dan pendekatannya juga beda kalau mereka kan pendekatannya heroik kalau generasi baru sekarang kan kayaknya gak suka heroik-heroik ya ya kan kecuali sisa-sisa terakhir Pedro saking heroiknya sampai jendotin kepala di ya kan generasi baru punya model dan cara mengorganisasikan di sini sekalipun buat orang seperti saya mungkin ada aneh ada begitu cara tapi ya mungkin itulah generasi generasi baru sekarang muncul dan peristiwa gejayan satu gejayan dua tahun 2019 bagi saya itu cukup untuk memberikan semacam tanda bahwa apabila saatnya perlu yang namanya civil society itu bisa bangkit gitu loh tahun 2000 sebelum 2019 sebelum tahun 2019 siapa yang mengira bahwa bisa akan demo terjadi demo besar seperti itu sekalipun gak berhasil ya agendanya ya ya sekalipun undang-undang KPKnya tetap revisi undang-undang kuatnya tetap terjadi dan agenda yang diminta itu gak berhasil tetapi itu berarti karena apa seperti yang banyak ditulis orang gerakan demokrasi gerakan mahasiswa 2019 itu membuktikan bahwa atau membuktikan bukan membuktikan memecahkan kebuntuan dalam politik Indonesia yang pada saat itu dipungkung oleh polarisasi politik kadron dengan apa kamu bagi kampret pada waktu itu diskus politik Indonesia itu isinya cuma itu doang tapi 2019 itulah diskus baru itu muncul bahwa dia lepas dari dua itu ada satu pikiran lain loh tentang politik Indonesia nah bagi saya sekalipun gak berhasil undang-undang KPK tetap lolos direvisi itu membuktikan bahwa secara sosial dan secara politik kekuatan itu masih ada masih potensial di dalam tinggal bagaimana dia diorganisasikan gitu nah itu makanya penting orang-orang seperti apa itu loh yang mengorganisir apa tolak omnibus gejayan satu gejayan dua bagi saya itu orang-orang yang penting dalam generasi sekarang gitu ya mungkin nama-namanya gak terlalu ya kita ketahu nama-namanya siapa gitu tapi cara kerja yang seperti itu keliling dari Jakarta ke Jawa Tengah ke Jogja lalu ke Lampung pergi lagi ke Makassar rapat-rapat bisa diseluruhkan dengan enak bahkan dalam satu situasi pandemi gitu ya bayangin dalam pandemi 2019 bisa mengimpun satu protes besar jalanan begitu ya kan ya toh dengan segala kelemahannya jadi kalau ditanya perkembangan dalam demokrasi di Indonesia itu seperti apa nah kita perlu satu generasi baru kita perlu demarkasi baru nah itu yang menentukan model of engagement antara civil society dengan state di masa depan itu seperti apa saya kira gitu saya gak mau menentukan model engagement seperti ini gitu karena itu bukan urusan saya pribadi tapi itu urusan kita semua yang ada disini gitu nah saya kira disini sampai sini aja saya kira apa apa yang disebut dengan speech ini gitu karena micnya dipegang udah kelamaan kalau kelamaan pegang mic kita bisa dari pidato ke nyanyi kalau nyanyi nanti masalah nah ini juga model nah ini ya di Indonesia tadi saya katakan orang boleh mengkritik tapi tidak boleh terang-terangan kalau terang-terangan bisa dibegini siapa yang bikin begini yang bikin begini itu bukan hanya state tapi state bekerjasama dengan ex-civil society ex-civil society itu kenapa nah ini bahayanya ex-civil society ex-civil society dia tahu kerja civil society seperti apa dia tahu moodnya civil society seperti apa kira-kira gitu teman-teman sekalian sebelum pidato ini ditutup dengan banyak kecurigaan pada yang lain-lain terima kasih